Tuhan bersamamu dan bersama rohmu inilah Injil suci menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Dan di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya Berkatalah ia kepada ibunya Ibu inilah anakmu Kemudian katanya kepada muridnya Inilah ibumu Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu yang Segala sesuatu telah selesai Berkatalah ia Aku haus Disitu ada suatu bekas penuh anggur asam Maka mereka mencucukan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam Pada sebatang hisop Lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus Sesudah Yesus meminum anggur asam itu Berkatalah ia Sudah selesai Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib Sebab sabat itu adalah hari yang besar Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus Dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati mereka tidak mematahkan kakinya Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak Dan segera mengalir keluar darah dan air Dan orang yang melihat hal itu sendiri Yang memberikan kesaksian ini Dan kesaksiannya benar Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran Supaya kamu juga percaya Sebab hal itu terjadi Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Ibu inilah anakmu Dan inilah ibumu Para suster, bapak ibu, saudara-saudari Adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan dan Bunda Maria Hari ini Persis sehari setelah Pentecostal Kita memperingati Santa Braban Maria, Bunda Gereja Kenapa Bunda Maria disebut Bunda Gereja Kita semua tahu definisi Bunda itu apa Juga kita semua tahu definisi Gereja itu apa Kemarin waktu kita pertemuan dengan Para Dewan Inti dan para Ketua Lingkungan Dan KBG Ketika kita berbicara tentang persiapan untuk Prasino de Parochi Pada hari minggu nanti Pak Bas mengomentari begini Ketika kita bicara tentang Gereja Jangan lupa Gereja adalah kita Maka ketika kita berbicara tentang Gereja Kita sedang berbicara tentang diri kita sendiri Konsekuensi logisnya Kalau kita membicarakan kejelekan Gereja Berarti kita membicarakan kejelekan diri kita sendiri Kalau kita membanggakan Gereja Berarti kita membanggakan diri kita sendiri Gereja itu apa Ada banyak definisi tentang Gereja Tetapi kita akan mencoba memulai dari Gereja adalah tubuh mistik Kristus Maka ketika kita berbicara tentang Gereja Kita bicara tentang tubuh Yesus Berbicara tentang pribadi Yesus Dan dalam Injil kita mendengarkan Bagaimana Yesus ini Sangat menyayangi Bunda Maria Dan sangat memperhatikan Bunda Maria Ketika ia tahu bahwa ia akan mati Ia menyerahkan Bunda Maria Kepada Yohanes murid yang ia kasihi Pertanyaan untuk kita Kenapa tidak kepada sembarang murid Ia memberikan Bunda Maria Ia memberikan Bunda Maria Kepada Yohanes murid yang dia kasihi Karena Yesus tahu hati Yohanes Dan ketika kita bicara tentang kasih Maka Allah adalah kasih Dan Yohanes lah yang menemukan Allah adalah kasih Karena Yohanes paham betul definisi kasih Makanya ia sangat mengasihi Yesus Dan kemudian ia dikasihi oleh Yesus Dan Bunda Maria dititipkan Yesus Kepada orang yang betul mengasihi dia Tidak sembarang murid Tidak sembarang rasul Dan ketika Yohanes mengasihi Yesus Maka otomatis dia harus mengasihi Bundanya Seperti Yesus mengasihi Bundanya Dan Bapak Ibu Saudara Saudari dan para suster Ada sebuah kondisi batin Yang dialami oleh Bunda Maria Di saat seputaran Yesus disalib dan diturunkan dari salib Dan akan mati Coba kita membayangkan saja di peta itu Perasaan seorang ibu Ketika melihat anaknya menderita Tanpa sebab Itu Seperti apa kehancuran hati Dan Kalau kita menyimak dalam Injil Perasaan Maria Ketika saat-saat Yesus memberikan Bunda Maria kepada Yohanes Bagaimana pilunya hati seorang ibu Yang akan ditinggal oleh anaknya Dan catatan waktu itu Yusuf sudah tidak ada Dan Maria harus menanggung sendiri Perasaan ditinggalkan oleh putranya Nah dalam kondisi hati seperti itu Siapa yang paling bisa mengerti Dan memahami perasaan Maria Orang yang mengasihi dia Siapa itu? Yohanes Makanya dia diberikan kepada Yohanes Karena Yohanes paham betul Kondisi hati Bunda Maria Ketika melihat Yesus menderita Itulah alasan Kenapa Yesus memberikan Bunda Maria Kepada Yohanes Karena Yohanes Pasti paham perasaan Bunda Maria Nah untuk kita Ketika melihat Yesus yang menderita Hati Maria tetap tegak Dan apalagi ketika Yesus sudah memberikan dia Kepada murid yang paling dia kasihi Rasanya Maria terhibur dan dikuatkan Serta diteguhkan Dan kita tahu Bagaimana ketika Yesus sudah mati Dan naik ke surga Seperti dalam bacaan pertama Bunda Maria setia berada bersama para rasul Berkumpul bersama mereka berdoa Karena dia menganggap mereka adalah anaknya Yang dititipkan oleh Yesus Dan ketika kita menyadari Yesus adalah tubuh Kristus Atau gereja adalah tubuh mistik Kristus Maka yang kita bayangkan adalah Ketika Yesus menderita Bagaimana Bunda Maria punya perhatiannya Nah kalau kita kembali ke gereja adalah kita Dan kita merasa memiliki gereja katolik Paroke Santu Petrus Negara Kita harus diantar pada sebuah kesadaran Ketika gereja kita sedang menderita Seperti Yesus menderita di kayu salib Siapa yang mendoakan kita? Siapa? Bunda Maria Dan siapa yang menjadi Yohanes Yang bisa menerima Bunda Maria? Itu persoalan Apakah kita mampu menjadi murid Yang bisa menerima Maria Sebagai ibu bagi gereja Dan percayakah kita bahwa Bunda Maria Yang mendoakan kita Ketika kita sedang menderita Pertanyaannya Bapak Ibu Kapan gereja kita menderita? Seperti Yesus Tentu kita tidak boleh bohong dengan kenyataan Gereja kita menderita Ketika ada umat kita yang membombardir gereja Mencemarkan gereja Merusakkan citra gereja Itu adalah saat dimana Gereja sedang menderita Mungkin Anda yang hanya ikut Misa Tidak merasakan Bagaimana menderitanya Ketika gereja kita diobok-obok Ketika kita harus dilaporkan ke Jaksa Ke Inspektorat Bagaimana rasanya? Anda pasti tidak merasakan Tapi saya sebagai pemimpin gereja Merasakan betapa pilunya Memanggul salib Ketika gereja diobok-obok Oleh umatnya sendiri Apa Anda tidak merasa menderita Sebagai orang gereja katolik Perekusentu Petrus Negara? Dan ketika gereja kita sedang menderita Atau dibuat menderita Oleh kita sendiri Kepada siapa kita mengadu Inilah Bunda Maria Akhirnya Bapak Ibu Saya berpikir Ketika ada gejolak Yang merusakkan citra gereja Justru itu terjadi Saat kita sedang menjalani Bulan Maria Dan itu yang meneguhkan Dan menguatkan Karena Bunda Maria Selalu mendoakan Dan memelihara Apalagi Bapak Ibu tahu Waktu inspektorat datang Pertama mereka Bertemu di depan Gua Maria Untuk saya ini Sebuah hiburan dan kekuatan Dan jalan Tuhan Karena Kita tidak tahu Harus mengadu kepada siapa lagi Ketika gereja kita Menderita Kita harus mengadu Kepada siapa Siapa Tidak mungkin Mengadu kepada Bapak Ibu Karena Bapak Ibu Pasti tidak merasa Gereja ini Sebagai milikmu Karena ini adalah Milikmu Anda harus berbuat Sesuatu kepada mereka Yang mencemarkan gereja Ya Saya sendiri Merasa Inilah gerejaku Dan itulah Yang membuat Harus berdoa Kepada Bunda Maria Dan inilah Alasan Kenapa Tuhan memberikan Bunda Maria Sebagai Ibu Karena Di hadapan Bunda Maria Kita menyerahkan Gereja kita Ketika ia diterpak Oleh badai Ketika ia sedang Menderita Dan bahkan ketika Hati gereja Ditusuk Seperti Lambung Yesus Yang ditusuk Oleh Al Gojo Dalam injil pada hari ini Saya tadi kadang Berpikir begini Bayangkan Perasaan Maria Ketika Al Gojo Menusuk Lambung Yesus Di depan mata Seorang ibu Dan anda Membayangkan Anak anda Diperlakukan begitu Di depan matamu Bagaimana rasanya Sebagai orang tua Sakit gak Sakit gak Pasti sakit Lalu apa yang Anda harus buat Dan Bayangan saya Begini Yesus Gereja adalah Tubuh Mistik Kristus Ketika hati gereja Ditusuk Dan ditombakin Bagaimana Perasaan Bapak ibu Ini gerejamu Ini gereja kita Ketika ia dilukai Ditusuk Oleh oknum tertentu Bagaimana Rasamu Rasa Pilu gak Rasa Sakit gak Anda Umat Peruki Santu Petrus Negara Saya Ini Cuman Pastor Peruki Yang Sesaat Tapi Ketika Gerejamu Dilukai Hatinya Ditusuk Anda Diam Saja Atau Anda Perlu Buat Sesuatu Ya Tentu Dalam Hal Ini Mari Kita Bersama Sama Datang Kepada Bunda Maria Karena Dia Adalah Ibu Yang Paling Paham Ketika Hati Yesus Dilukai Dan Hati Gereja Dilukai Maka Bunda Maria Adalah Pendoa Paling Kokoh Dan Kuat Maka Memang Kita Perlu Banyak Berdoa Kepada Bunda Maria Dan Kenapa Kemudian Saya Mengajak Kita Untuk Selama Bulan Maria Ini Kita Banyak Misah Di Sini Karena Maria Ibu Kita Tempat Kita Berlari Tempat Kita Memohon Pelindungan Saya Bersyukur Dan Berterima Kasih Untuk Anda Yang Selama Bulan Maria Ini Datang Berdoa Rosario Disini Datang Merayakan Misah Disini Karena Memang Itulah Yang Harus Kita Lakukan Karena Maria Ibu Gereja Ibu Kita Ketika Hati Kita Dilukai Gereja Kita Dilukai Dialah Yang Menghibur Dan Mendoakan Nah Mungkin Hal Lain Juga Yang Perlu Kita Refleksikan Adalah Siapakah Di antara Kita Yang Mampu Menjadi Yohanes Ketika Hati Maria Sedang Hancur Dan Pilu Karena Melihat Gerejanya Dilukai Apakah Kita Bisa Menjadi Penghibur Untuk Bunda Maria Bagaimana Cara Menghibur Bunda Maria Terima Dia Di hati Kita Terima Dia Di rumah Kita Mari Kita Berdoa Bersama Dia Makanya Dalam Injil Atau Dalam Bacaan Pertama Kita Menemukan Bagaimana Para Rasul Menghibur Maria Dengan Mengajak Dia Berdoa Bersama Ketika Yesus Sudah Terangkat Ke Surga Mereka Kembali Ke Yerusalem Mereka Naik Di Ruang Atas Bersama Bunda Maria Mereka Berdoa Cara Menghibur Hati Bunda Maria Maka Kita Cara Menghibur Hati Bunda Maria Ibu Kita Saat Gereja Dilukai Kita Berdoa Bersama Bunda Maria Kita Buka Hati Kita Untuk Bunda Maria Mengasih Bunda Maria Seperti Yohanes Saya Tidak Tahu Bapak Ibu Apakah Selama Bulan Maria Ini Berdoa Rosario Enggak Di KBG Di Keluarga Di Lingkungan Kalau Saya Sebagai Penggemar Bunda Maria Dan Sebagai Anak Bunda Maria Sebenarnya Jujur Saya Merasa Miris Dan Sedih Ketika Ada Lingkungan Yang Ketika Ditawarin Doa Rosario Di Bulan Maria Malah Menolak Alasannya Fokus Jadi Panitia Padahal Pelindung Bunda Maria Bapak Ibu Yang Model Seperti Ini Apakah Didiamkan Saya Rasa Harus Di Omongin Dan Kenapa Kemudian Ketika Berkutbah Saya Menyampaikan Itu Karena Saya Harus Menyadarkan Umat Bahwa Itu Salah Anda Berpelindungkan Bunda Maria Tapi Kok Tidak Gemar Berdoa Bersama Bunda Maria Malah Ketika Dikasih Jadwal Doa Rosario Bunda Maria Anda Menolak Terus Ibumu Siapa Di Gereja Jadi Semoga Dengan Perayaan Maria Ibu Gereja Bunda Gereja Kita Disadarkan Kembali Betapa Pentingnya Kita Dekat Dengan Bunda Maria Karena Ia adalah Ibu Kita Bersama Kalau Kita Menyadari Bunda Maria Sebagai Ibu Dia Adalah Tempat Pelindungan Kita Ketika Gereja Sedang Diobok Obok Dibombardir Dilukai Disakiti Gereja Akan Dipangku Oleh Bunda Maria Seperti Ia Memangku Yesus Yang Sudah Tak Berdaya Ketika Nafasnya Habis Lambungnya Dilukai Darah Dan Air Mengalir Dari Lambungnya Maria Memangku Seperti Itulah Ia Memangku Gereja Kita Ketika Dilukai Disakiti Dibikin Menderita Bunda Maria Yang Memangku Itu Yang Harus Kita Sadar Kenapa Kita Perlu Selalu Dekat Dengan Bunda Maria Dan Bapak Ibu Bunda Maria Itu Penuh Rahmat Ketika Kita Berdoa Salam Maria Penuh Rahmat Karena Bunda Maria Penuh Rahmat Maka Mari Menimba Rahmat Itu Dari Bunda Maria Ajakan Saya Kalau Kita Betul Menyadari Diri Sebagai Anggota Gereja Jangan Lupakan Maria Sebagai Ibu Dan Teruslah Berdoa Kepada Bunda Maria Karena Bunda Maria Bahkan Bertindak Lebih Dari Ibu Kandung Kita Setidak Tindaknya Bapak Ibu Saya Sendiri Merasakan Ketika Tantangan Dan Kesulitan Harus Dihadapi Di Tempat Berpastoral Tentu Saya Tidak Bisa Mengharapkan Ibu Saya Datang Gendong Saya Disini Bunda Maria Selalu Menggendong Dengan Caranya Dan Inilah Kenapa Kemudian Maria Tidak Hanya Disebut Sebagai Bunda Gereja Tapi Juga Bunda Kaum Beriman Ratu Para Imam Para Suster Mungkin Masih Ingat Ketika Kita Waman Hati Di Singaraja Terakhir Kemarin Suster Yustinaya Yang Mengatakan Bahwa Ketika Sebagai Kaum Terpanggil Mengalami Situasi Dan Kondisi Yang Merana Disakiti Dan Dilukai Di Tempat Tugas Orang Tua Baking Terbaik Karena Seperti Apapun Kondisi Anaknya Mereka Akan Selalu Berdoa Tapi Ketika Kita Jauh Dari Orang Tua Maka Bunda Maria Adalah Orang Tua Untuk Kita Bapak Ibu Maria Bunda Gereja Anda Semua Anggota Gereja Jangan Menambah Melukai Hati Bunda Maria Ketika Kita Sudah Melukai Gereja Sekali Lagi Jangan Menambah Luka Di Hati Bunda Maria Sebagai Seorang Ibu Ketika Kita Gemar Melukai Gereja Semoga Tuhan Memberkati